Alhamdulillah wa syukrulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Nomor hadis 559 dalam kitab janaiz Bismillahirrahmanirrahim wa an ma'kilibni yasarin anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala iqra'u ala mautakum yasin rawahu abu daud wa annasai wa sokhahahu ibn hibban wa an ma'kilibni yasarin dan terima dari ma'kil bin yasar anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam sesungguhnya nabi sallallahu alaihi wa sallam qala bersabda iqra'u bacakanlah oleh kalian ala mautakum kepada orang yang hampir mati diantara kalian yasin yaitu surat yasin rawahu abu daud telah meriwayatkan hadis ini imam abu daud wa annasai dan imam annasai wa sokhahahu ibn hibban dan telah menganggap sahih hadis ini imam ibn hibban satu hadis dalam kitab janais dengan pelantaraan hadis dengan pelantaraan hadis nomor lima ratus lima sembilan ini saya akan menyampaikan satu tema tiga bentuk talqin bagi orang yang hampir mati saya tidak akan menjelaskan mengenai talqin bagi yang sudah mati karena nanti kalaupun saya baca hadisnya nanti talqin bagi orang yang sudah mati hadisnya doib talqin yang sering kita saksikan dan dilakukan oleh sebahagian kaum muslimin ada tiga bentuknya pertama yang masyur di kalangan kita dan ini berdasarkan hadis-hadis yang sahih bahwa orang yang sedang syakaratul maut nabi mensyariatkan untuk mentalkinkannya dengan kalimat la ilaha illallah dengan kalimat tauhid berdasarkan dalil hadis riwayat muslim dari sahabat abi sa'id dan juga sahabat abi hurairah radiyallahu anhum kola mereka berdua mengatakan kola rasulullah s.a.w telah bersabda rasulullah s.a.w lakkinu mautakum la ilaha illallah talqinkan oleh kalian orang-orang yang hampir mati diantara kalian artinya orang syakaratul maut dengan kalimat dengan kalimat la ilaha illallah ini hadis yang paling masyur mengenai talqin dan rasulullah s.a.w mengajarkan kepada kita kenapa orang yang hampir mati diingatkan untuk memperuncing tauhid untuk memperbagus iman dengan kalimat tauhid la ilaha illallah karena nabi s.a.w menyatakan siapapun yang di akhir ucapannya keluar dari mulutnya kalimat la ilaha illallah maka jaminannya daholal janah dia itu pasti masuk surga dalam tanda kutip sekalipun dia itu manusia yang banyak dosa pastika surga ini jaminan dari rasul makanya setiap yang syakaratul maut kita disyariatkan oleh rasul untuk mentalkinkan dengan kalimat la ilaha illallah ini bentuk yang pertama bentuk yang kedua dijelaskan dalam hadis nomor 559 tadi dari sahabat ma'kil bin yasar anna nabi s.a.w kola nabi s.a.w bersabda ikro'o bacakan oleh kalian ala mautakum kepada orang yang hampir mati diantara kalian yasin surat yasin hati-hati ini sering kali saya sering dengar anak muda macayasin yasin kurnum maut oh dalil nah jangan begitu ngaji saja yang benar begitu ya ada dalilnya ada kenapa kita tidak melakukan itu bukan masalah tidak ada dalil tapi yang jadi masalah bagi kita dalil itu patut dilakukan atau tidak patut diamalkan atau tidak ini masalahnya makanya penting kita telah bilmu saya ingat selagi muda dulu ya ngaji jangan itu ngomongnya seperti itu mana ada orang menyebutkan gak ada dalilnya bacayasin untuk yang mati ternyata terbuka segera betul bacayasin untuk yang mati tidak ada yang ada membaca yasin untuk orang yang syakarotul maut sudah mati belum dan saya tidak temukan satu hadis pun orang bacayasin untuk yang mati gak ada maaf ini barangkali nanti saya yang sering ini ya direpotkan dengan pertanyaan pertanyaan sampai jam 12 malam ini ini masuk gitu ya jam 12 malam saya harus jawab pertanyaan ini panitia ini panitia nurada telenges diberi nomor telepon jadi saya yang repot menjawab begitu ya tapi gak pasalah kalau urusan ilmu seringkali saya benar-benar gembira kalau banyak yang nanya ini jadi PR buat saya kalau saya tidak bisa jawab cepat buka lagi begitu ya cari lagi sumber begitu ya nah ini hadisnya ikra'u ala mautakum yasin ini riwayat Abu Daud An-Nasai dan Ibduh Iban nah cuma di kitab 10 salam ke-1 di halaman 466 Imam As-Son'ani menjelaskan pertama paedah dulu jadi dari segi paedah kenapa katanya Nabi ya memerintahkan umatnya untuk membacakan yasin bagi yang sakaratul maut Bismillah Imam As-Son'ani menyatakan Yahsunu Ayyudhakaro Al-Marid sangat baik sekali mengingatkan orang yang sakir yang sakratul maut itu yang sedang sakit mengingatkan apa bi-saati rahmatillah luasnya rahmat Allah walutfihi dan cinta kasih sayang Allah wabirihi dan kebaikan Allah terhadap mahluk pandina surat yasin eh tak kan di teranggan rahmat Allah cinta kasih sayang Allah kebaikan Allah terhadap mahluk sampai orang yang sakaratul maut itu jadi baik sangka kepada Allah ini paidahnya hati-hati ini ya barangkali ini pengertian atau penjelasan seperti ini di depan orang awam ini seringkali bikin bingung kenapa orang yang sakaratul maut dibacakan yasin karena di dalam yasin itu menerangkan mengenai rahmat Allah cinta kasih sayang Allah kebaikan Allah terhadap mahluk ketika orang yang sakaratul maut diingatkan dengan ayat-ayat di surat yasin maka dia akan baik sangka kepada Allah gitu mengerti karena surat yasin benar gak dibacakan surat yasin tapi sama sekali anu sakaratul maut tengah ngerti acan karena yasin baik sangka gak kepada Allah enggak makanya nanti orang jadi berkesimpulan kalau baca yasin di hadapan orang yang sakaratul maut tidak membuat ngerti dia terhadap isi yasin bacakan atau anu ngerti baca al-baqoroh boleh begitu dari segi paidah karena membacakan yasin itu paidah mengingatkan yang sakaratul maut sampai dia baik sangka kepada Allah gitu mengerti karena yasin mengerti baca kalau dari segi paidah begitu ya karena paidahnya mengingatkan kenapa nabi seperti itu sampai harus mengingatkan orang yang sakaratul maut bahwa Allah itu memberi rohmat memberi cinta dan kasih sayang memberi kebaikan lima akhroja muslim min hadisi jabir ini alasan imam asan ini hadis muslim yang diterima dari sahabat jabir kata jabir aku mendengar rasul beliau bersabda sebelum meninggal kata rasul ini jangan sekali kali kalian mati pakai nuntaukit ya disini jangan sekali-kali kalian mati ahadukum seorang diantara kalian mati kecuali dia dalam keadaan baik sangka kepada Allah tak tak baca yasin namun ngertina yasin namun ngertina kulhu baca kulhu biar dia baik sangka kepada Allah karena Nabi menyebutkan jangan sekali-kali kamu meninggal di saat kamu tidak baik sangka kepada Allah gitu kudu alu sangka kamu malah di hadis riwayat buhori dan muslim ini dijelaskan melalui sahabat Abi Hurairah radiyallahu'an kola kata Nabi kola Allah Allah berfirman ana inda zoni abdi kenapa kita harus baik sangka kepada Allah karena Allah menyatakan ana inda zoni abdi aku ada pada sangkaan hambaku ya mun goreng ya goreng mun hadek ya hadek seperti itu makanya ketika Nabi s.a.w. datang menjenguk seorang pemuda ini diterangkan dalam hadis riwayat at-tirmizi datang menjenguk seorang pemuda wahu apil maut dan dia hampir hampir mati syakaratul maut can maut hampir mati apa korinahnya saya artikan maut disini bukan mati tapi hampir mati Nabi bersabda kaipa tajiduka apa harapanmu sekarang menyairi gesmaut ditanyaku Nabi artinya dia belum meninggal kaipa kata Nabi tajiduka apa yang kamu harapkan saat ini di saat orang itu sakit keras dan hampir meninggal kolak orang itu menjawab arjulloh aku mengharap cinta dan kasih sayang Allah wah hopu dunubi dan aku takut dengan siksanya karena aku banyak dosa ini jawaban orang orang yang hampir mati ini pemuda ini pakola lalu Nabi bersabda la yajtami'ani fi kolbi abdin dua hal ini tidak ada dalam hati seorang hamba jadi takut siksa Allah karena banyak dosa mengharap rahmat Allah cinta dan kasih sayang Allah ini dua hal ini ada pada hati seorang hamba termasuk kita Nabi menyebutkan kecuali Allah akan memberi apa yang ia harapkan dan Allah akan memberi rasa aman dari apa yang ia takutkan ini jaminan oleh karena itu di hadis tadi katanya ini Nabi memerintahkan bacakan yasin biar dia itu baik sangka kepada Allah karena Allah ada pada sangkaan hamba selamun orang siun kudosa disiksa mengharap rahmat Allah dengan surganya itu ada dalam hati kita maka Nabi menyebutkan Allah akan memberi harapan itu dan Allah memberi keamanan orang itu dari apa yang ia takutkan nah dengan keterangan di atas ini sama kan la ilaha ilallah itu mengingatkan dengan kalimat tawhid membaca yasin dihadapan orang yang syakaratul maut juga mengingatkan dia agar baik sangka kepada Allah makanya bacaan yasin dihadapan orang yang syakaratul maut termasuk dari bagian yang namanya talqin ya dua tah talqin telah ilah ilallah yang kedua bacaan yasin dua bentuk nah cuma bagaimana derajat hadis yang ini ini penting karena nanti jangan sampai ada yang mengatakan tidak ada hadisnya hadisnya ada ini cuma derajat hadisnya seperti apa Imam Al-Basami Abdullah bin Abdul Rahman Al-Basami dalam kitab Taudihul Ahkamnya Jujj kedua di halaman 278 beliau menyatakan darajatul hadis mengenai derajat hadis yang ini macakan yasin karena syakarat ini bukan membacakan yasin kepada yang mati bukan kepada yang syakaratul baut macakan yasin kan maut mati kodudi bahas memang hadisnya juga tidak ada ini yang ada saja kita bahas nah membacakan yasin kepada yang syakaratul maut hadisnya bagaimana kata Imam Al-Basami Al-Hadisu Do'i pun maaf nanti yang tidak senang dengar kata-kata Do'ib ini bukan kalimat saya tapi kalimat yang disampaikan oleh Imam Al-Basami dalam kitab Taudihul Akam nya kedua di halaman 278 karena saya sebutkan ini kitabnya saya cuma bacakan saja yang kedua imam Al-Hakim menyatakan hadis ini maukub siapa yang bikin maukub hadis ini Yahya bin Sa'id Yahya bin Sa'id dan yang lainnya yang ketiga imam Nawawi menyatakan dalam kitabnya Al-Adkar sanad hadis itu Do'ib Waqola Ibn Hajar Al-Asqolani Ibn Hajar juga mengatakan mengenai hadis yang ini Cakun Yasin Kanu Syakarat A'anla Ibnul Qattan Bil Idtirab Kata Ibn Hajar Ibnul Qattan menyatakan bahwa hadis itu Muttarib Wabil Wakfi dan maukub Wabijahalati Hal Li Abi Usman Wa Abihi Al-Madkura Ini Pi Isnadihi dan Jahalahna ya jadi Jahalah seorang rawi yang bernama Abi Usman maka dengan Jahalahnya beliau maka hadis ini disebut Majhul lengkap sekali Muttarib maukub majhul Wakola Ad-Darukutni dan Imam Ad-Darukutni mengatakan Hadha hadisun do'if pul isnad wa majhul lul matni hadis ini sanadnya do'if matannya majhul wala yasihu pil babi hadisun dan dalam bab ini tidak ada satu hadis pun yang suhi ini Imam Darukutni tegas sekali kalau ada yang menerangkan baca yasin dihadapan orang yang syakaratul maut Imam Darukutni menyatakan wala yasehu pil bab hadis satu hadis pun tidak ada yang suhi dalam bab ini dan Ibn Al-Qattun menyatakan hadis ini berpenyakit karena Muttarib wal-wakfi karena maukupnya wabijahali hali Abi Usman dan majhulnya Abi Usman waabihi dan bapaknya wa nukila anid Darukutni dan dinukil dari Imam Darukutni annahu kola bahwa beliau mengatakan hadisun Muttaribul Isnad wa majhulul matni hadis ini Muttarib sanadnya majhul matannya walayasih dan hadis ini tidak sah istilah dengan keterangan seperti ini tidak mungkin kita melakukan hal ini kenapa ya ada oibnya majhulnya mahukupnya dan sebagainya yang ketiga ya kan talqin dengan la ilaha illallah ini yang serif talqin membacakan yasin ini jelas para ulama menyatakan lemahnya dan tidak disarankan untuk diamalkan bentuk yang ketiga nah bentuk lain nih dari talqin talqin bagi yang sudah dikuburkan ini barangkali ya kita sering menyaksikan ini dengan pedeknya seorang yang berilmu di masyarakat itu berdiri di atas kuburan setelah beres menguburkan lalu dia mengatakan ya pulan kul la ilaha illallah hadis nama kita ada yang nambah itu ya pulan lamun umke datang malah ikat nunanya ke anjun ditamahan sahak pangeran anjun sahak man rebuka sahak pangeran anjun kul ucapkan cuna ku anjun la ilaha illallah ucapkan ku anjun pangeran abdi Allah rabbi Allah pangeran abdi Allah kalau malaikat itu bertanya apa agamamu jawab olehmu wadini al-islam agamaku adalah islam kalau malaikat itu bertanya siapa nabimu jawab olehmu wa nabihi muhammad ini talkin yang dilakukan seseorang di atas kuburan setelah orang mati hadisnya diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dan hadis itu mawkub yang diterima dari seorang bernama Domroh bin Habib dia itu seorang tabiin bukan sahabat ini Domroh bin Habib itu tabiin kata Domroh bin Habib kami kami kanung keadaan mereka menyukai apabila sudah beres mayit dikuburkan jadi dikuburkan setelah beres lalu orang-orang berpaling dari kuburan itu dikatakan di atas kuburannya ya pulan kula ilaha ilallah wahai pulan ucapkan olehmu la ilaha ilallah sampai tiga kali ya pulan wahai pulan ku rabbi Allah katakan olehmu Tuhanku adalah Allah wa dini al-Islam wa nabi Muhammadun sering kan kita menyaksikan hal seperti itu ada hadisnya ada dari Domroh bin Habib riwayat Said bin Mansur lalu bagaimana status hadis ini secara derajat Imam Ashan Ani menjelaskan itu di judjah satu di halaman 502 di kitab 10 salamnya imam At-Tobroni menyatakan di dalam kitab beliau mu'jamul kabir wapi isna dihi jama'atun lam a'rab hum rawi hadis itu ada beberapa orang yang tidak diketahui orang itu dimana lahirnya ya berguru kepada siapa punya murid siapa saja meninggal kapan itu tidak diketahui para ahli hadis makanya imam At-Tobroni menyatakan ini hadis tidak dikenal secara salam majhul wapiha misyihi bihi asim bin abdillah doib dan diputnut di catatan kaki imam At-Tobroni menyatakan dalam kitab beliau ada rawi bernama asim bin abdillah doib asim bin abdillah itu kalau meriwatkan hadis hadisnya lemah hadisnya doib itu menurut imam At-Tobroni para pengikut imam imam syafi'i baru mendapat dan ini diutarakan dalam kitab imam syafi'i al-manar para ahli hadis tidak ragu lagi mengenai talqin di atas kuburan dengan kalimat-kalimat seperti itu adalah hadis doibnya tidak ragu lagi kata para ulama ini hadis doib waqollal imam samsudin abdillah dalam kitab ar-rukh innahu hadisun doibun hadis ini hadis doib nah di bawah imam As-San'ani menjelaskan lebih rinci lagi wayat tasolu min kalam a'immat tahkik dan hasilnya kesimpulannya dari pendapat pendapat para ulama yang meneliti hadis ini annahu hadisun doibun bahwa hadis mengenai talqin di atas kuburan itu hadisnya doib wal'amalubihi mengamalkan hal itu bid'atun bid'ah siapa yang mengatakan ini imam As-San'ani maaf jangan meneror saya nanti wah sampai beranyinya tidak saya bacakan imam As-San'ani mengatakan di kitab 10 salam beliau wujud ke 1 di halaman 502 hasil dari penelitian para ulama ahli yang meneliti hadis itu bahwa hadis itu kesimpulannya doib wal'amalubihi bid'atun mengamalkan hal itu masuk dalam kategori amalan bid'ah yang tidak disyariatkan tidak dicontohkan rasul walayu getaru bikas roti mayat aduhu dan jangan tertipu kalau ternyata banyak orang yang melakukannya tapi tadi sebut omatong katipu lantaran lobanu migawe jauh mandang sunah wicena jangan yang jelas melakukannya bid'ah karena hadisnya da'ib jadi tiga bentuk talqin yang ini yang satu serih dengan kalimat la ilaha ilabah yang kedua menjadi ikhtilaf para ulama dan kebanyakan yang melemahkan dan mendoibkan dan yang ketiga malah Imam As-San'ani lebih tegas lagi mengenai talqin di atas kuburan dengan pesan-pesan kepada yang sudah dikubur hadisnya da'ib mengamalkan amalan itu bid'ah dan jangan tertipu kalau banyak orang yang melakukan itu yang jelas itu amalan bid'ah dan da'ib secara periwayatan hadis itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan dan mudah-mudahan sedikit menambah ilmu dan wawasan kita dan mudah-mudahan Allah memberi kemampuan kepada kita untuk selalu selektif memilih mana yang terbaik kita lakukan dan mana yang terbaik kita tinggalkan dan dengan cara seperti itu kita lebih dekat untuk selamat nanti di akhirat barukallah li walakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah alhamdulillah irabbir alhamdulillah telah disampaikan tadi materi hudu marum di babjanais ada waktu Pak Ustadz sekitar 9 menit jika ada yang akan bertanya dipersilahkan terlebih dahulu ada oh iya enggak silahkan terima kasih Pak Ustadz sedikit saja ketika kita kita mentalkinkan tapi kita kan tidak tahu kapan ruh itu dicabutnya gitu ya kemudian pada saat itu misalnya yang sakit ya dia mengucapkan lahir padahal belum belum sampai sekarang terlumat banget lah gitu ya mungkin ada jangka waktu sampai 5 jam gitu nah apakah itu sudah cukup khawatir kalau kita ulang lagi malah 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 menjadi menjadi belok gitu itu aja Pak Ustadz makasih kalau Nabi mengatakan siapapun yang di akhir ucapannya itu la ilaha ilallah jaminannya masuk surga bagaimana ini sudah mengucapkan la ilah lima jam kemudian baru meninggal misalkan begitu ya gak masalah yang penting ketika ia mengucapkan la ilaha ilallah tidak mengucapkan lagi ucapan lain ya itu la ilaha ilaha leptes sabulan kakara maut gimana itu ucapan terakhir yang ia ucapkan kenapa karena dia tidak mengucapkan kalimat lain lagi satu bulan baru meninggal jadi gak jadi apa yang disabdakan rasul malah ada yang seperti ini dia dia mengucapkan la ilaha ilallah terajol tein cu na apa etat tanuh cennan saampar jeng abah badai di peser mirah boli boli sudah mengucapkan la ilaha ilallah ini ya terselang boli boli ceng lebar murah geletuk tei maut ini akhir ucapannya apa boli ini tidak termasuk jaminan rasul cukup begitu alhamdulillah masih ada jika masih ada silahkan kita diperintah untuk mentalkinkan orang orang yang sakratul maut atau orang yang sakit kan tadi ini tak giroh kepada orang yang sakit atau sakratul maut bagaimana kalau orang yang koma ditalkinkan enggak tinggal tanya yang koma bisa mengingat apa yang diusapkan enggak sakit datalkin untuk mengingat mengingatkan begitu bagaimana kita mengingatkan orang yang sudah tidak bisa mengingat tentu saja perintah ini jadi patah sekalipun ada yang berpendapat penting orang diparentah anak itu menerima talkin orang mengingat mendengar penting orang melaksanakan ada yang seperti itu tapi menurut ini redaksi hadis yang itu secara paidah talkin itu untuk mengingatkan bukan tadi saya katakan bacakan yasin saja untuk orang yang tidak mengerti yasin enggak ada artinya seperti itu makanya enggak usah ditalkinkan mintakan saja ampun kepada Allah untuk orang ini cukup begitu ya maka sudah ada Terima kasih.